Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Bangladesh juga dikenal memiliki kekayaan budaya yang cukup kompleks, namun sayang dibalik segala fakta mengagumkan tadi, Bangladesh juga dirundung berbagai macam permasalahan. Mulai dari kemiskinan, kepadatan penduduk hingga kehidupan bawah tanah yang merupakan masalah klasik di negara ini. Berikut, fakta miris tentang negara Bangladesh. Yang pertama, sisi gelap prostitusi. Prostitusi merupakan sebuah penyakit kronis yang hampir menjangkiti seluruh negara yang ada di dunia ini. Dan hal serupa juga terjadi di negara Bangladesh, namun dalam skala yang bisa dibilang jauh lebih parah. Berbeda halnya dengan di negara lain yang biasanya mematok harga cukup tinggi untuk bisnis layanan syahwat ini. Di negara Bangladesh, tarif untuk pelayanan dari para wanita penjajah kepuasan sesaat ini bisa dibilang sangat murah, bahkan mungkin bisa dibilang yang termurah di dunia ini. Para pria hidung belang hanya perlu membayar dengan nominal yang hampir setara dengan 7.000 rupiah per jam, untuk meyewa jasa seorang PSK di negara yang kulturnya mirip dengan negara India ini. Namun meski begitu praktek prostitusi di Bangladesh tetap tumbuh subur karena didorong oleh minimnya lapangan pekerjaan. Yang lebih gila lagi, kurangnya keterlibatan pemerintah dalam membasmi prostitusi bebas sehingga germu ataupun mucikari yang menjadi induk semang dari para PSK ini terus bertambah. Yang kedua Kepadatan penduduk yang luar biasa Akhir-akhir ini kalian pasti pernah mendengar jika dalam 10 tahun terakhir, Indonesia mengalami lonjakan jumlah penduduk yang cukup signifikan, hingga mencapai lebih dari 10% dari sekitar 200.237,6 juta pada catatan survei tahun 2014 yang lalu. Hal serupa juga terjadi di Bangladesh, dalam 10 tahun terakhir, negara ini mengalami lonjakan penduduk mencapai 20% dari hanya 130 juta orang menjadi 156 juta orang. Jumlah yang sebenarnya jauh di bawah Indonesia. Tapi jika diukur dari luas wilayah dari keseluruhan negara Bangladesh yang hanya mencapai 147.000 km, maka jumlah penduduk di negara ini akan masuk dalam kategori yang luar biasa padat. Sebagai perbandingan luas keseluruhan wilayah Indonesia adalah 5,193.000 km, yang sama artinya dengan 50 lebih negara Bangladesh yang dijadikan satu. Yang ketiga Praktik penjualan manusia Sama halnya dengan prostitusi, praktik perdagangan manusia merupakan masalah klasik yang sangat sulit untuk dimusnahkan dari negara-negara di dunia, baik dalam cara yang halus dan tersembunyi maupun dengan cara yang terbuka. Secara tak sadar, hal ini bahkan terjadi di sekitar kita. Begitu pula dengan yang terjadi di Bangladesh, namun tak hanya masalah, praktik perdagangan manusia di Bangladesh juga merupakan salah satu jalan untuk keluar dari jerat kemiskinan. Maka jangan heran jika Bangladesh dikenal sebagai salah satu negara yang menjadi pusat dari perdagangan manusia, dan bukan rahasia umum lagi jika harga seorang manusia di Bangladesh terbilang sangat murah. Para korban ini, biasanya akan diperjual belikan sebagai seorang pekerja berjadi murah ke beberapa negara, setelah sebelumnya tergiur dengan iming-iming mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Sayangnya masalah yang terbilang sudah masuk dalam tahapan krisis ini, seolah tak bisa ditangani oleh pihak pemerintah Bangladesh, karena kurangnya sumber dahadi yang bisa dimanfaatkan di negara ini. Yang keempat Negara dengan penduduk paling muram di dunia Bagi orang yang baru pertama kali mengunjungi Bangladesh, mungkin akan sedikit kaget dan tak nyaman dengan ekspresi para warganya yang terkesan kurang ramah dan juga murung. Namun jangan berburuk sangka dulu, karena bagi orang Bangladesh, sebuah senyuman merupakan tanda ketidak dewasaan. Maka dari itu orang-orang di Bangladesh biasanya akan bertampang serius ataupun muram dalam kesehariannya. Rasa-rasanya sebuah senyum memang agak sulit untuk mengembang di wajah orang Bangladesh. Maka tak heran jika negara ini mendapat predikat sebagai negara dengan penduduk termurang. Hal ini tentu tak berarti orang Bangladesh tak pernah tersenyum. Mereka juga akan tersenyum saat ada sesuatu yang memang membuat bahagia. Yang kelima Negara yang penuh bencana Fakta miris berikut mungkin adalah salah satu faktor utama penyebab susahnya negara Bangladesh untuk bangkit dari keterpurukan dan juga kemisikinan. Meski dianugrahi dengan tanah yang lumayan subur, namun negeri ini seolah sulit untuk terlepas dari bencana alam. Mulai dari banjir hingga angin tornado, seolah Nganamsen menghampiri negara ini. Dengan musim hujan yang lembab serta kontur tanah yang berada 12 meter di bawah permukaan laut, membuat Bangladesh sangat rawan akan banjir. Dengan bencana yang senantiasa terjadi ini, tak hanya menyebabkan kerugian dari segi materi akibat banyaknya gagal panen, namun juga kerugian moril di mana sudah tak terhitung lagi berapa banyak warga Bangladesh yang tewas akibat bencana ini. Dengan ketidakstabilan ini, tentu akan sulit menjaga iklim positif pada sektor ekonomi yang berdampak pada kian miskinya negara ini dari waktu ke waktu. Nah demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. sub indo by broth3rmax